Femmes, jika kalian berkunjung ke Tulung Agung, Jawa Timur, jangan lewatkan menu sarapan yang satu ini, Nasi Lodo. Memiliki rasa yang khas, Nasi Lodo telah menjadi favorit warga Tulung Agung. Walau banyak yang menjualnya, salah satu yang paling ramai diperbincangkan adalah Nasi Lodo Busri di Jalan Dr. Sitomo, kawasan Geleduk. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, warung Nasi Lodo Busri ini gak pernah sepi pembeli. Bahkan saat pagi, warungnya pasti dipenuhi para pemburu sarapan. Dengan wadah pinjuk dari daun pisang, kita bisa pilih Nasi Lodo dengan suiran ayam kampung atau dengan lauk ayam potong sekalian. Untuk harganya, lumayan murah. Semporsi Nasi Lodo ayam suir cuma 8.000 rupiah, sedangkan yang lauk ayam potong seharga 12.000 rupiah. Panci dengan isi sayuran merah ini namanya lodeh pedas, berisi potongan labu dan buncis. Ciri khas ayam Lodo Tulung Agung terletak pada rasa pedasnya. Tapi buat yang menghindari unsur pedas, bisa pesan sesuai selera. Ciri khas lainnya ada pada kuah santan yang kental. Saat disantap, dijamin hadirkan sensasi gurih nikmat. Dalam bahasa Jawa, Lodo berarti empuk. Karena daging ayamnya ini memang benar-benar empuk. Lodo juga bermakna makanan gurih dari santan yang sudah sangat kental. Bagaimana? Kalian tertarik untuk segera datang ke Tulung Agung dan Cicipi sendiri? Nyarap yuk! Nyarap yuk!